sebetulnya nanokramen itu nama perusahaan kok gitu ya? bukan nama produk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hari ini tentunya salam otomotif salam Jawa Pasuk Rada dari Kediri TV nah biasanya kita di setiap hari Jumat menulis tentang rubrik otomotif nah disitu kita melihat pasti kita akan melihat ada konsultasi bengkel disana nah biasanya itu diisi oleh Om Alec siapa sih Alec itu? beliau adalah kepala bengkel dan channel authority and service di Kediri kalau kita hanya lihat di gambar ini dia kita sudah ketemu orangnya salam kita ini ngobrol saling om tentang otomotif terutama di otomotif dan servis ini di kencana sendiri otomotif ini ngobrol salam apa ini? biasanya di tangan ini pada awalnya sih kita akan kencana motor terkenal dengan mesin kaki-kaki terus kita juga sempat ada servis untuk komputernya mobil seperti ACU nya kita memang karena bukan istilahnya kita pengembangan pengembangan untuk kencana body repair dan kencana auto detailing jadi kita selama ini kita hampir berjalan 2 tahun kita kita mau istilahnya untuk body repair satu detail satu detail sendiri kita salon mobil salon mobil koles istilahnya untuk interior eksterior bersihkan istilahnya ruang dalam mesin nah itu yang salah satunya dan unggulan kita untuk saat ini memang di servisnya itu di nanokramik oh nanokramik nah ngobrolin soal nanokramik dong kita punya gimana-mala itu orang sukanya ah nanokramik itu sebenarnya itu trend atau kebutuhan nah ini banyak-banyak orang berkata anu yang ingin mobil saya nanokramik mobil saya sebetulnya nanokramik itu nama perusahaan kok gitu ya nah bukan nama produk nah dia nama perusahaan dan nama perusahaan nanokramik itu istilahnya terregistrasi nah dari perusahaan nanokramik itu ya kan kalau di Indonesia itu kan PT Nanokramik Indonesia itu perusahaan bukan nama produk nah produknya yang digunakan itu SIO SIO2 jadi istilahnya silika bahan kalau di handphone tempered glass tapi dia bahan cair bahan cair ya bahan cair tapi berupa silika berupa pasir silika jadi SIO jadi silika yang teroksidasi supaya dia cair nah itu nanti pengaplikasiannya mungkin nanti kita bisa ulas di workshop nah untuk penjelasannya perlu enggak sih kenapa kok lanokramik hanya mobil baru enggak istilahnya tidak dulu mobil baru mobil lama pun kita bisa bisa asalkan satu kita harus melakukan banyak istilahnya kita harus koreksi ada ada ruka yang dalam atau enggak setelah itu kita poles dari poles kita poles juga ada beberapa step polesnya kita pun tidak tidak menggunakan bahan yang mengandung minyak jadi semua disini bahannya water-based jadi bahan organik aman tidak tidak misalnya aman juga untuk meskipun sedikit banyak dengan perhatiannya pastilah ada efeknya tapi kalau secara secara jaris besar kalau efek itu enggak bisa kita ngomong satu minggu dua minggu tapi jangkanya lama tapi pasti ada efek oh yang kita dengan banyaknya orang yang senang namun kuantik atau namun kerani itu ada kelas-kelasnya kalau di kita istilahnya kita cuma pakai produk yang memang benar-benar dari supply dari istilahnya satu jelas produsenya jelas jelas yang kedua dari pihak apa otorize dealer-nya ini main dealer-nya yang di yang untuk produk ini memberikan baransi ke kita apa okelah nanokramik saya entah saya punya baransi tiga tahun yang itu kita yang yang kita jual ke konsumen kita berani berani karena apa dari istilahnya dari produk yang kita memang kita beli itu memang benar-benar worth it buat konsumen yang mas tadi mungkin banyak di luar nanokramik cuma 1 juta cuma 500 ribu itu kita juga nggak tahu bahan pakai apa karena apa banyak sekali di online kita tidak tidak mengkondisikan istilahnya semua barang di online itu barang palsu tidak tidak ada tapi apa beberapa banyak istilahnya repackaging repackaging kita nggak tahu repackaging itu dengan bahannya banyak apa kan ada yang produk di apa namanya impor dari warga kriada yang dari istri sendiri juga ada ya ada 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 saya juga pernah pernah mencoba mencoba mengkomparasi dimana sih produk-produk yang bisa kita tempatkan di online shop kita kita beberapa kali dan untuk produk online shop ya istilahnya semuanya kita terjadi sesuatu hal semuanya tiba-tiba lapisan kotelnya itu mau melupas ya kan yang pertama yang kedua cat jadi buram setelah dicuci ini cat jadi buram semua sama konsumen istilahnya dari pihak konsumen kesini yang jelas sama bagai kita makanya kita kenapa kita berani berani pakai produk ini karena apa kita berani loh kasih garansi free maintenance selama satu tahun nah itu tiap tiga bulan kita istilahnya kita warning istilahnya kita beli notifikasi kita lewat konsumen waktunya perawatan dan itu free tanpa biaya itu yang ada di pedal kencana ini ya ini memang salah satu pelayanan mungkin tapi untuk edukasi kita ini tentang nanogramit atau nano coating ini sebenarnya banyak kelas-kelasnya dan bagaimana sih perawatannya itu bagaimana kalau untuk nano yang untuk coating itu satu perawatannya ya biasa aja setelah di selainnya setelah di nole poteng misalnya pulang kita memang ini kena kotoran kita cuci biasa aja langsung gelap itu ya iya jadi sebenarnya cukup pakai air dibasahi pakai air nah kita langsung gelap dan seperti baru nah hebatnya cuma disitu aja jadi kalau mau dicuci di tempat cucian pun kita ada masalah tapi kalau biasanya kita orang mengatakan nanokramik nggak perlu tinggal langsung kita kasihkan sedikit aja nah itu bahayanya gimana nah karena gini kita kita nggak tahu ya seperti mobil semua mobil sudah berjalan kita mau nih pingin aduh kok dimana di online shop kok kurang ya sebuah sebuah dia baca instruksinya itu instruksi yang di berikan di apa roda itu kan cuma instruksi cara menggunakan rodanya kita kan nggak tahu jadi istilahnya satu mobil ini dalam satu minggu ya kan kena istilahnya dibawa keluar pastilah kena yang namanya asap bermotor nah itu minimal kan pasti dia nempel nempel dicat ya kan nah itu kita istilahnya tau nggak mobil ini tingkat istilahnya tingkat residunya ini seperti apa nah sekarang seperti kita nggak tahu udah pokoknya dicuci bersih nah nah itu kan istilahnya ya nanti kalau kedepannya tahu-tahu mobil itu pusat mobil itu tahu-tahu istilahnya itu capnya mengelupas kita kan nggak tahu itu malah bahayanya nah bahaya sebetulnya jadi kenapa kok istilahnya kita sebenarnya kita pen correction dulu setelah itu kita polas begitu memang benar-benar bersih siap baru kita lapisi pakai pote luar biasa ini adalah ilmu ya penyelesa rata berdiri tv bagaimana kita menggunakan nano coating atau nano keramik dalam kedanaan kita harus memilih paling tidak produk-produk yang bisa dipercaya ya bisa dipercaya bisa dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan jangan asap ini ini alat-alatnya ya alat-alatnya kita disini untuk ini untuk edifikasi saja kita ada yang namanya pakai polis ini mesin polis tapi rotari ini kita untuk menggunakan scrap barret kasar barret yang tajam ini ya dan padnya pun ada padnya sendiri kita ada padnya nah ini ini seperti ini nah ini padnya juga khusus kita pakai program kita pakai program yang bukan nabal-nabal karena pad ini juga pengaruh tidak malah bersih barretnya tapi barretnya malah pertambang nah seperti ini jadi kita ada step-stepnya untuk padnya kalau yang ini untuk mesin DA ini dual action nah ini biasanya untuk paintball ini untuk koreksi koreksi setelah pakai rotary jadi untuk membersihkan jadi koreksi koreksi yang barret tipis-tipin yang hampir tidak kelihatan ini koreksi pakai 2 lexan nah untuk produk-produknya nah ini komponnya juga banyak ini semua komponnya water-based kita disini memang gak dedos tapi karena memang kita pakai produk yang ini terpercaya ya ini ada super defikat ini memang untuk yang barret tajam ini ada medium car ini ada super finish dan di underside nah jadi ini pun di istilahnya program ini digunakan apabila ini tidak ada pengecatan apabila tidak ada pengecatan ulang nah kalau ada pengecatan ulang kita memang untuk menghilangkan istilahnya kalau orang sini bilang itu jeruk 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 atau gimana kita gak tempelas kita ada ini komponnya khusus nah ini AS30 ini memang istilahnya sebagai pengganti tempelas polisi ini ya tempelas 2000 ini om kita bisa lihat kalau asalnya yang bagaimana pengerjaan mobil kendaraan baru atau kendaraan yang sudah lama selesai selesai nanokramik dikencana oke oke ini yang sebelah ini kita sudah sudah nanokramik jadi proses yang sebelah sini ini ini dalam kondisi masih belum airsoft masih masih ini baru selesai kalau yang mau lihat yang untuk pengerjaannya sebelah sini nah ini ada mas Ervan sama mas Hadid yang sedang mengerjakan nah ini istilahnya kita produknya produknya kita gunakan STO5 dari nanokramik internasional nah ini kita istilahnya ya cuma kita oleskan terus langsung kita beri dengan lap basah setelah itu kita lap ore detail ini ya ini di sini juga melayani seperti ini nah ini kita untuk bagletnya juga dari pasang di kita karpet dasar nah untuk internasionalnya kita juga mengerjakan memang jadi ini mobil baru yang belum sempat pulang belum sempat pulang langsung 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 di proteksi nah bagaimana dengan mobil lama ini masih belum dipoles nah ini posisinya masih dalam baru pengusiasan selesai ini belum dipoles sama sekali oke artinya artinya disini untuk proses nano coating pun tidak harus kendaraan baru kendaraan lama pun bisa diproses menjadi seperti baru lagi nah cuma detail untuk pengerjaan kendaraan lama itu lebih lebih lama lebih lama jadi kita kalau seumpama dari isinannya dari kendaraan lamanya memang gak terlalu parah ya untuk pen correctionnya ya antara sekitar 10 sampai 12 hari kerja oh kalau mobil baru kalau mobil baru seperti ini maksimal 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja sudah bisa cus nah kalau ini kan memang komplet paket komplet untuk yang punya kendaraan oke terima kasih om edukasi ilmunya tentang nano coating atau nano keramik ini dan untuk masalah harga gimana untuk masalah harga nanti tulis di saya tulis di kolom komentar kolom komentar ya untuk yang mau menghubungi istilahnya ditulis di kolom komentar kolom komentar nah itu nanti bisa untuk kita follow up untuk mengerti nano keramiknya ini sangat menginspirasi untuk pecinta otomotif Jawa Post Radar Kediri terima kasih untuk seluruh pecinta otomotif Jawa Post Radar Kediri untuk selanjutnya jangan lupa klik like komen subscribe Jawa Post Radar Kediri TV selalu dinanti dadah selalu tonton Radar Kediri TV jangan lupa like komen dan subscribe channel ini Radar Kediri TV selalu dinanti terima kasih terima kasih terima kasih